Hipotesa dengan Ali disini kali ini saya ingin melanjutkan tutorial kain master atau kinemaster bagi teman-teman youtuber pemula yang ingin mengedit video menggunakan kinemaster dan teman-teman yang mempunyai HP yang sudah terinstall di kinemaster mari kita bersama-sama belajar mengedit video menggunakan HP Oke kali ini saya akan lanjutkan tutorial tentang cara menambahkan musik dan record suara kita atau bahasa lainnya namanya dubbing jadi teman-teman kalau sudah punya video terus nanti ditambahkan back sound akhirnya video tersebut mempunyai suara yang bisa dari suara pribadi ataupun dari musik yang sudah di download tentunya musik-musik tersebut musik yang tidak copyright Oke untuk langkah selanjutnya teman-teman seperti biasa seperti tutorial sebelumnya teman-teman klik tanda plus empty project ambil dulu media browser-nya ambil dulu video yang akan diedit ini banyak sekali videonya saya mau ambil satu video ini saya hapus dulu karena keliru ambilnya posisinya oke oke selesai untuk selanjutnya ini video ini tidak ada suaranya hanya seperti ini saja kalau teman-teman nanti ingin menghapus suaranya seperti biasanya teman-teman klik disini klik terus suaranya dihilangkan terlebih dahulu selanjutnya video yang kedua ini saya seperti ini di klik dulu hapus suaranya kalau ingin mendapatkan suara dari video ini teman-teman bisa atur ini 50% seperti ini atau 40% tinggal digeser-geser naik ke atas keturun ini saya hilangkan aja biar nanti yang kelihatan adalah suaranya diklik suaranya dihapus saya menggunakan tiga video langkah selanjutnya kalau teman-teman ingin menambahkan audio diklik audio setelah itu diambil atau ditambahkan audio yang non copyright ini sudah saya tambahkan ini sudah saya download maksudnya mister sunny face seperti ini di klik tambah itu nanti untuk menambahkan video apa itu audio tapi kalau ingin mendengarkan terlebih dahulu diklik tanda sampingnya nanti muncul akan muncul suara seperti ini kalau sudah selesai misalnya ini Oh sudah lebih dari cukup di tanda centang di centang di klik sudah muncul seperti ini di saat dinyalakan videonya di belakangnya sudah ada back soundnya agar disini teman-teman ada dua suara dua suara itu adalah back sound dan dubbing teman-teman disini tinggal menambahkan voice atur dulu taruh di depan seperti ini atau dimana nanti suara daping kita mau ditambahkan misalnya depan sini contoh klik voice setelah itu di start Hai wah coklat jain ini ini saya contohkan daping coklat jain ini rasa min rasanya mantap jaya kalau mau coba silahkan hubungi yang nomor tertera di sana oke untuk daping sudah selesai setelah itu teman-teman klik stop di sini akan ada tiga layer satu video dua daping tiga back sound kalau teman-teman sudah selesai klik centang yang di pojok kanan setelah itu nyalakan wah coklat jain ini nah ini saya contohkan daping coklat jain ini rasa min rasanya mantap jaya kalau mau coba silahkan hubungi yang nomor tertera di sana nah sudah selesai agar nanti suara ini itu lebih keras teman-teman di klik dulu audio apa itu voice nya klik voice disini ada tanda speaker ini bisa dibesarkan bisa dikecilkan kalau saya biasanya 150 itu nanti dengan back sound 50 atau di atas 150 dengan back soundnya itu 50 sudah pas biasanya terus dibawahnya back soundnya ini yang audionya ini dikecilkan jangan 100 50 atau 20 itu sudah sudah enak banget didengar itu misalnya 50 aja lah nah seperti ini ini biasanya udah nggak terlalu menganggu saya nyalakan dulu wah coklat jain ini jadi suara voice nya akan kedengaran sangat jelas ini oke untuk daping sudah selesai setelah itu teman-teman klik stop nah sudah saya selesai stop nah seperti ini cukup mudah bukan untuk menambahkan audio dan voice di kinemaster memang kalau teman-teman disini sudah berulang kali mencoba untuk media browser dan layar untuk audio dan voice ini cukup mudah ada pun cara pemotongannya sama persis dengan media browser sama kalau disini teman-teman mau memotong voice nya diklik nah ini bisa diklik tanda gunting bisa dipotong atau di seplit bisa sama seperti sebelumnya trim to left itu dipotong itu area kirinya trim to right itu dipotong area kanannya kalau di seplit dibagi menjadi dua disini ada menu menu yang lain juga disaat audio mohon maaf disaat voice disini ada menu untuk suaranya itu seperti robot atau diganti modulasinya bisa disini audio filter terus diklik lagi teman-teman disini ada suara nah ini untuk mengecilkan suaranya saya klik lagi disini ada beberapa tombol salah satunya ini dari ini dimulai lagi dari awal kalau ini diklik lagi ada eh berapa itu rekod ulang jadi akan ada tumpukan lagi seperti ini nah jadi ini akan ditumpuk nanti untuk rekod yang terbaru oke stop nah jadi yang lama itu akan hilang oke untuk selanjutnya disini ada tak tanda untuk kembali ini oke terus disini untuk memperpanjang jadi sampai nanti sampai terakhir oke ini saya kembalikan lagi kalau diklik ini diklik eh yang tanda seperti kembali itu dia akan berhenti disini sampai nanti kembali ke sebelumnya karena untuk diperpanjang itu diklik sampingnya saya kembalikan ya saya klik dulu biar nanti teman-teman lebih paham klik terus disini ada tanda berputar balik diklik nah dia akan memanjang seperti ini kalau mau kembalikan lagi klik lagi nah kembali ke normal sambingnya ini untuk menghilangkan nah ya jadi tapi ini satu dua tiga menu satu dua tiga menu ini biasanya jarang sekali dipakai ini karena untuk dubbing biasanya hanya digunakan itu hanya untuk volume suara dan modulasi saja filter itu yang bisa dipakai biasanya dipakai ini saya kembalikan ke awal lagi untuk audio pun nah disini sama sampai disini terus diklik terus dipotong selesai oke sama fungsi-fungsinya ini nah sama persis kan jadi teman-teman nanti kalau teman-teman ingin editing ini sebenarnya mulai dari audio video ataupun voice itu tool-toolnya itu sama tinggal bereksplorasi sendiri teman-teman semuanya oke cukup dari putri saya semoga video ini bermanfaat dan salam youtuber terima kasih terima kasih